Aduh, susu becuen Oh my god Yang orang-orang gak ada sosial hidupnya Gak bener Baju udah wibu Terus? Bawa kekuliahan foster wibu Gak ada hidup Lu dirumah jangan-jangan cuma ngurung diri ya Gak mandi lu ya Mandi lah Yang bener, cinca lu Eh cinca ketauan orang korea gue Mandi Engga, bau lu Kecium aja Waduh Mandi gua Boleh lagi gak muin dong? Gak Lu udah ngatain gua wibu Eh, suzume cuan nih bos Maksud gua Ini udah butuh penghinaan terbesar Suzume dihinkan Gak usah berlebihan Gak usah Gila Waifu Suzume Aku akan melindungimu dengan segerap hati Berilah kekuatanmu suzume Kenapa bahkan gua seperti ini? Suzume cuan Akhirnya dengan kekuatanmu Aku berhasil mengutuk si baka ini Balikin gua Tidak ingin Tidak mau Aku hanya ingin bersama suzume cuan Gua kasih tau Gua imu gua ya Bilang sana kekuatanmu Bye 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 Halo smart viewers, welcome to moving Free Yes, alright bersama gua Nathan dan Gua Ryanda Yes, yes, yes Seperti yang kalian lihat ya Apa nih? Nanti kita akan bahas mengenai film-film dan Film Tapi filmnya film Eh, salah berarti Anim, Anim dan Anim Anim Baju udah anim juga sebenernya Waduh iya lagi Beda anim Gua juga lagi nih Susu-susu kan Anim apa ini? Gila yang Anim kan Biasanya banyak susu-susu Hah? Gak maksudnya Gini Aduh gimana? Susu-sume Susu-sume Gitu gini maju Gitu kan maksudnya Let's go Gitu kan Ikuso Ikuso Temera Ikuso Temera Ikuso Temera Ikuso Temera Nah, aduh Kita sebenernya bakal bahas tentang film suzume Ini yang mana sebenernya agak jarang juga ya Buat kita bahas intanya sebenernya Betul, karena jarangnya bahas anime Iya juga sih sebenernya Oh iya bener-bener Makanya kita gak bahas anime lagi ya? Iya, semenjak 17 berapa ya? Kita lupa Waduh, muset Pas liasanya Nah ini sebenernya genre dimana tuh Sangre Ini ya Tanya sebenernya Gua bisa katakan tuh Lu tuh sebenernya suka Tapi lu malu buat gua katain Wibu Dan Wibu Emang nih Fun fact nya juga Di KBB Wibu itu udah resmi Udah masuk ya Udah masuk ya Wibu Jadi buat kalian Wibu berbangga lah Kalian udah di Akui Iya Sudah di akui Nah Buat teman-teman sebelum kita masuk ke ulasan Pembahasan mengenai suzume ya Suzume no Tojimari Ini ada beberapa dulu yang pengen kita kasih tau Nah dari yang pertama itu As you know Seperti yang kalian tau Ini adalah film Ya Gak film ketiganya dari Makoto Shinkai sih Sebenernya Makoto Shinkai tuh kayaknya ada Ini udah film ke 13 nya Eh Sorry Anime ke 13 nya Anime ke 13 Betul Kalo filmnya dia sih sebenernya bukan Mungkin orang kenalnya cuma Your name atau Weathering with you Tapi ada satu lagi mungkin kalian harus nonton ya Apa tuh 5 cm per second Oh ada lagi Oke oke Gitu Gue juga sempet discuss Eh ada film apa aja Sekiranya Katanya kan gue denger rumah kan Ya kalo mau yang Karena yang satu universe itu yang ini Oh ini Iya sama yang Your name sama Weathering with you Gitu Nah ini dia written Ditulis sama di Sutradarai oleh Makoto Shinkai sendiri ya Betul Nah disini ada 2 Seiyuu baru ya Seiyuu baru Seiyuu tuh ini Kalo di Jepang tuh kan Kayak orang tuh jadi seiyuu tuh Rasanya tuh Prestis Oh ya Prestis Kayak Karena susah mampus guys masuk ke dalam Karena kayak Training, latihan, sekolah pun Itu pasti butuh lama Dan karakter suara lu kan harus Unique gitu kan Betul Nah ini ada 2 seiyuu baru Yang akhirnya jadi toko utama Si Suzume Sama juga ada Sato Eh Sota Oh Sota Sota ayam Soto Oke Aduh gue pengen lanjutin lagi Nah kalo si Aduh Aduh kesalah gue Kalo si Suzume itu Dia di Isi oleh Nanoka Harang Terus Sotanya ada siapa? Ada Hokuto Matsumura Ya itu dia Matsumura-san Matsumura-san Sensei 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 Oke Tapi Gox ya Maksudnya Mengenai mereka nanti kita akan bahas Boleh Nah Ini by the way Ada Asal muasalnya juga Gimana nih Gitu kan Gue nyari kayak Ini inspirasi bikin Suzume itu dari mana Dari mana Karena kalo menurut gue juga Sebelum itu Kan kalo misalnya Your name itu Itu Kayak Waktu nonton itu kayak Pre-Apocalypse gitu Oke Kayak sebelum Apocalypse Kayak Ya itu Masih kayak Apocalypse itu kayak Berasa itu cuma di belakang-belakang doang Nah kalo Weathering Wichio kan Apocalypse Emang si dua bocil kematiannya yang bikin banjir kumur Ini tempat gitu kan Oke Kalo si Suzume tuh kayak Apocalypse kan jadi kayak Ada tempat-tempat tuh yang sudah terbengkalai Oh berarti ini Bencana sudah terkena Sudah lewat gitu kan Oke Jadinya Sebenernya itu ada filosofinya katanya Gimana tuh Dari Pembuatan awal Suzume Shimakoto Shinkai Mikir-mikir Itu dari Kan kalo di Jepang itu ada kebiasaan Namanya itu Jinchinsai 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 Gue gatau bahasa Indonesia Tapi kalo bahasa Inggris itu Groundbreaking ceremony Apa tuh? Groundbreaking Nah itu gue gatau bahasa Indonesia nya apa ya Jujur aja ya Ya mungkin kayak doa gitu kali ya Sebelum Sebelum bikin tempat gitu ya Nah Nah itu bener Itu kayak semacam ritual Sebelum pembangunan gedung Atau rumah baru dimulai Oke Tapi Yang bikin beda itu adalah Nah ini Jadi core dalam film cerita ini Suzume ini Iya Kalo dimulai Ada doanya Ceremoninya Tapi waktu di akhir Setelah kita tutup misalnya Dihempaskan Diratakan Gak ada Jadi kayak di Nah itulah core cerita film ini guys Hah? Berarti Suzume itu tidak se Ah Yang orang-orang Sesantai-santai itu Oh Oke Nah Ada apa lagi Renda Disini juga ada Apa ya Trivia menarik Gak trivia kalo ya mungkin Oke Karena disini Suzume sendiri dapat nominasi Japan Academy Film Prize Iya Lumayan ya Suzume ini kira baru rilis ya Baru 2022 Gak baru juga udah lamar ya Dindo Cuma Dindo kan telah keluar Dan Dia itu dapat Animation of the Year Sama dapat Outstanding Music Music Right Tapi masih pending ya Karena dia itu Sebenernya sih acaranya tanggal 10 Maret Jadi mustinya Waktu Video ini naik tayang Mustinya udah ada update-nya Hmm Kalo ada update-nya nanti edit Kalo masukin Kalo diganti Oke Nah Suzume Suzume Tojimari Artinya apa? Suzume Locking up Ini bahasa Inggrisnya Ya Pasti artinya Di Indonesia Harusnya kok Locking up tuh Mengunci Pengunci Suzume Berarti ini Kalo di Indonesia-in lagi Lebih ke Karifan lokal Artinya tuh Kuncen Waduh Memegang kunci ya Si Suzume ini Gokil Cakep-cakep Kuncen Iya kan Terus Waktu Buat temen-temen juga Ini kan keluarnya 2022 Nah Di tahun 2022 Suzume ini adalah film keempat Paling banyak penonton Keempat Di Jepang Oke Di Jepang Nomor lima ini siapa? Ini kenapa jadi ada quiz ya Saya jinjir nggak asal Eh woy sorry gue iseng Oke Nah Buat Renda ini ceritanya mengenai apa sih By the way Sinopsis Suzume ini kurang lebih dari Gimana Suzume itu nama karakter ini By the way Suzume dari kecil sampai Gede itu dia nyari ibunya segala macem Udah kayak Hachi ya Dia nggak sampe gede nyari ibu dong Iya Ya Lalu Eh lo ngerti nggak sih ceritanya? Gerti Gerti Di suatu momen dia ketemu sama suatu pria Yes Yang pria misterius ini tuh mungkin Sato Iya Sato, dua, tiga Wah Satu, dua, tiga Siap Dan pria misterius ini tuh sebenernya Apa ya Jadi Menarik perhatian dia aja Jadi kayak Dia tuh Interes sama si orang ini Terus kayak Akhirnya dia nyari-nyari dia Dimana Dan akhirnya petualangannya Suzume Oke Nopoji mari Dimulai Ini ngunci apa nggak tau Tonton aja dia Sebenernya nggak gue rekomen nonton Tapi gimana Ya Kalo gue sih rekomen ya Rekomen Oke Ini Sebelum masuk ulasan Kita pengen sharing dulu kali ya Mengenai pengalaman kita nonton di bioskop Boleh boleh Oh Menarik nih kalo nggak ada sharingnya nih Allah Allah Cua 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 Dari anda dulu nih Oke Pengalaman gue waktu nonton Suzume di bioskop itu mungkin ya Mungkin rata-rata kan Pastinya ada orang kayak telah datang ada dong Kayak gitu Gue datang tuh kayak Wah on time Gue udah kayak ngecil gitu On time Mungkin Eh Gue udah datang udah kayak masih iklan-iklan segala macam Gue enjoy Oke pas lagi udah 10 atau mungkin 20 menitan film ini udah dimulai gitu berjalan Orang-orang udah datang nih Rame nih rame setelah kayak 10 menit lumayan Mereka lama datang Tiba-tiba Waduh bangka ya Gila Itu pertama ya Kedua Sebelah gue Itu tuh ada yang baru datang ini Akhirnya gak bisa diem Oh gitu Jadi gue ada diserang dua Diserang anjay Diserang Jadi ini by fisik Waduh Sama by Mental Kena mental Gue DJ banget disitu Kayak uji sim C gitu lah Waduh anjay Disitu tuh gue kayak Gue gak mau gue pindah kursi Aduh kenapa Karena gue disitu Gue kayak Duh gue gerak mulu Gue lagi makan apa pun gak tenang Gitu-gitu kan And then pas begitu gue pindah ke sebelah Wah Pake nyengat pak gila Waduh bangka ya Kok lagi nyengat Itu gak Gue gak tau Padahal makin jauh Ternyata bukan belial Oh ternyata di belakang Mungkin di belakang atau di depan Yang gue heranin Dan Dan gue nonton tuh Akhirnya Oke Pokokan gue simpan Mungkin ini juga gak sih Wibu yang sebelumnya duduk Sebelum ini kalian Mungkin dia udah Wah gila Udah Sampai nempel kayak The Last of Us tau masih lu Waduh lembak Paret Itu sampe Gue pake masker gue nontonnya Wah gila Makam pepapun udah gue simpen Pake masker Kayak Kadang gue gini Wah gila Wah gila Tolong ya Tolong dibantu ya Tolong dibantu ya Kalau lu gimana impresi lu waktu nonton Selu Janis Tuh Kan gue mesen tiket tuh udah Hari Eh Tiga hari sebelum film Oh my god Masih kosong Oke Pas dateng gue Gue ngecek gitu kan Kira-kira Kiri kanan gue ada orang atau engga Gitu kan Gue agak jiper Karena takut filmnya agak menyedihkan Gitu kan Kalau misalnya gini kan malu Kiri kanan gue Belumnya kelilipan yang banyak ke gue kan Oke Ada orang kiri kanan gue Ada orang Terus pas gue lagi Dateng nih Sebelah kiri gue kosong Kayaknya Antara gak jadi Soalnya udah 10 menit Eh 5 menit lah 5 menit 10 menit nih Orang gak dateng-dateng Sebelah kiri gue Oke Jadi sebelah kanannya kan pancara nih Cewek sama cowok Sebelahnya cewek kan Wangi kan Ya udah Iya kan Normalnya kan Sebelah sini kan Terus dateng nih 10 menit Tak Dua cowok Dua cowok Set Duduk Gitu kan Dari baju-bajunya sih Baju-baju yang kayak Cuma kaos polos Oblong gitu kan Wah Kayak gue bisa boyangin Gue lah ini Kebayang nih gue Terus pas yang dateng Yang ngos-ngosan itu Kayak Malem kan Tadi lu bilang lu nonton malem gak Iya Kayaknya lari deh Ah Gila Lari nya gini lagi Saking dalam Waduh anjir itu Waduh anjir itu Oke Udah dateng nih Udah Tenang Makan Ya satu jam film lah Sudah mulai ini Kayak Kayaknya hawa-hawanya keluar Gitu kan Kayak Itu kalo di animasi-animasi mungkin Kayak ada asup tuh keluar Ijo Ijo Lewat hidung Yang slepet Ya kan Terus gue lagi yang Agak Kalo kesini kan Hei Lebih kayak Mas sini Sini lagi mbak Sini lagi mbak Gini mbak Udah budi Mandi Mandi please guys Oh my god Paling enggak Setuju Setuju lagi Setuju lagi Setuju lagi Waktu mau nonton bioskop ini tuh Kalian gak sendirian Iya Gue tau lu udah resmi di KBB Ada boleh Tapi mandi lah tolong lah Jadi kalo misalnya di Bawangnya tuh jadinya dua Apa aja tuh Satu tuh karena Agak Itu Nangisnya juga karena dari situ Oh Jadi Bawangnya tuh dari Ternyata tuh Itu ada efek belerang Setau gue kalo misalnya Ada efek belerang Iya Jadi kalo kena mata Kena hidung tuh tuh Lu kalo nangis Wah wajar lah ya Itu emang toxic hazard lah Bener lah Hati-hati ya Btw ini kan punya Rihanda nih Agak serem gue Kalo kelecek-lecek disini Simpen dulu kali ya Di belakang Thank you Atas posternya juga ada Ga enak itu dari CGV ya CGV thank you thank you Nah Sekarang kita langsung bahas aja Mengenai Ulasan mengenai filmnya Dari Rihanda dulu Menurut lu gimana ini? Gue suka sama Ratwimz sih Dia sebagai OST Di film Eh ending ini Ya Dia tuh cocok Walaupun dia ga terlalu banyak ngisi Mungkin ya Dia ditaro di ending-ending film gini Itu tuh pas penempatannya untuk Di Ending yang mungkin Di Expect sama banyak orang ya Untuk mengenai film Ending tuh gimana sih endingnya Mungkin seapa segala macemnya Ratwimz tuh udah lama Gak gue denger Akhirnya gue denger lagi Gue suka disini Ratwimz Ada musiknya OST gak sih deh Gitu ya Bener ya Untuk Ini nabrak banget sama pendapat gue ya Soal si Red Wimz Beda banget sama Your Name dan Weather Meet You Karena Di kedua film itu Mereka masukin Insert song Jadi di tengah-tengah tuh Ada musiknya Nyanyi Tapi disini tuh Red Wimz Cuma di Ini doang Di ending doang Di ending doang Di depan tuh cuma yang kayak Lu 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 Makoto Singkai approve lah ya, kalau misalnya kita lihat tuh secara animasinya tuh cantik banget. Warna-warnanya tuh keluar banget. Gue nonton kan di Starium, jadinya layar tuh super besar gitu. Dan audionya tuh enak banget. Kayak misalkan ada, gue tuh paling suka tuh pas bagian-bagian ada air-air, ngasih-ngasih pemandangan. Terus interaksi antar orangnya tuh kayak masih ada kesan-kesan Ghibli-nya gitu loh. Iya, gue setuju. Ada kesan-kesan Ghibli kayak si Neko-nya siapa? Daijin, si kucingnya. Terus juga ada dari, kan kucingnya kan bisa berubah-berubah gitu kan. Terus ada juga dari, kan ketemu ada salah satu keluarga, anak-anak gitu kan. Jadi ada kesan-kesan Ghibli-nya, tapi dicampur juga dengan film yang temanya tuh road movie. Maksudnya, jadi kita berpindah-pindah tempat. Beda dengan yang kayak film-film sebelumnya, kan ya udah one place aja gitu kan. Tapi kalau di sini tuh, benar-benar makanya waktu pindah-pindah tempat tuh ketemu aksen-aksen baru. Jadi kan beda kota kan maksudnya, beda aksen, beda logatnya gitu kan. Berasa banget road movie-nya jadinya ketika perpindahan tempat, visual tempatnya juga berbeda gitu kan. Orang-orangnya karakteristiknya juga berbeda-beda gitu. Itu gue seneng-senengnya tuh di situ. Tapi memang lagi ini kan pas banget gitu. Settingan waktunya tuh 12 tahun dari waktu present. Which is itu ngejelasin bahwa ini setelah bencana tsunami yang di Jepang. Dan gempa kan, 12 tahun. Oh pantesan bahasa gempa-gempa. Makanya bencana yang dialami oleh Suzumi itu bencana yang memang terjadi di real life. Oh, pantesan. Sering banget ini, apa di film ini ya. Sering banget kayak di HP itu ada notif. Oh iya, iya, iya. Karena itu ya ini ya. Kalau misalnya emergency di Jepang tuh ya seperti itu. Oke, gue juga baru tau juga. Menarik sih. Dari lu gimana lagi? Gue setuju ngata tadi lu bilang visual mungkin mirip Ghibli gitu loh. Kayak dari movement. Gue inget banget ada soal. Eh bukan visualnya kalau menurut gue. Dari gue itu ininya, bungkusan ceritanya. Bungkusan ceritanya. Tapi mirip-mirip juga sih. Kalau gambar-gambarnya sih mungkin juga ya. Karena anak-anaknya. Iya, gue ngeliat dari kayak klasik-klasik apa ya. Anim jadul sih. Gue suka loh. Kan kalau anim-anim atau animasi jadul tuh kayak semisal. Ini ada kayak lemari atau kotak-kotak. Itu tuh kayak cuma gambar yang gimana ya. Bentuknya tuh kayak, wah ini klasik banget. Gue bisa ngeliat sekelah macam kayak gini. Nah gue ngeliat di Suzumi tuh kayak gini nih. Dan gue suka di waktu di kota tuh. Di kota itu tuh gambarnya entah kenapa. Gue kayak sekelibat mirip. Kota yang mana? Kotanya kan banyak. Tokyo. Oh di Tokyo. Nah waktu di Tokyo itu gue ngeliat kayak. Chainsaw Man aja dikit gitu animasinya. Aduh kenapa? Mirip aja. Dikit doang. Cuma ada kayak glimpse of. Itu aja sih. Animasi ini. Dan bagus. Tapi kalau untuk segi. Gue gatau ya. Lu mungkin ekspektasi kalau ini film. Enim. Terus kayak 2 jam lu ngeliatin animasi. Lu ekspekt apa kalau. Oh gambarnya harus kayak bagus ini. Bagus atau enggak gitu loh. Kayak lu harus. Stabil atau konsis. Bagus lu sama ABC nya gitu loh. Tapi di. Tapi disini ada yang sebenernya. Menurut gue Ten. Kalau editannya tuh kayak. Lu tuh nanggung banget. Kayak gimana ya? Nggak ngerti gue. Apa? Kayak gini. Ketika ada suatu scene yang harusnya. Mungkin climax atau gimana. Editannya tuh malah kurang menurut gue. Oh ya? Iya. Di Tokyo lagi sebenernya. Iya. Oh gitu. Iya. Dan menurut gue sih ini juga. Animasinya cuma. Nah editannya atau. Animasinya? Jatuhnya sih. Jatuhnya. Soalnya jadinya absurd. Menurut gue harus ini. Jadi nilai minus aja sih menurut gue. Harusnya kayak. Kalau misal lu udah nge-tease audience. Kalau animasi yang lu. Beri gitu tuh bagus. Lanjut aja gitu loh. Jangan kayak cuma setengah-setengah. Terus kayak abis itu. Lah ini gila itu jadi. Gitu banget. Segala macem gitu. Jadi kayak. Setengah dan downside aja sih dari gue. Jatuhnya sih. Untuk itu. Di bagian visualnya ya. Visualnya. Balik lagi gue mengenai ceritanya. Di film ini tuh. Menurut gue. Sebenernya. Kalau ngomongin skala ya. Ngomongin skalanya tuh. Ini kan dia. Satu Jepang ya. Oke. Memang lebih besar. Tapi. Waktu ketika kita nonton. Rasanya tuh gak semengancam itu. Kenapa. Karena. Misalnya. Dia kan jadi. Problemnya itu adalah. Ada pintu. Yang kalau misalnya kebuka. Nanti ada keluar. Ancaman gitu kan. Nah cara nutup pintunya itu. Menurut gue gak sesulit itu. Karena dia kan cuma tinggal. Tiba-tiba agar. Terus udah gitu. Pasti didoain dulu. Didoain. Tapi kuncen. Kuncen. Jadi. Gue gak ngerasa ada. Feels of. Ancaman. Dari dalam. Cerita di film ini. Gak ada rasa ketegang. Jadi gak ada. Gak ngerasa ada resiko besar. Yang akan terjadi. Kalau misalnya mereka. Gak berhasil. Karena kayak keliatannya. Kayaknya berhasil sih. Gampang-gampang aja gitu kan. Pasti. Dibandingin. Dengan film-film sebelumnya gitu. Kayak misalnya. By the ring with you gitu kan. Oke. Mereka cuma. Skalanya kayak satu tempat doang. Tapi. Kayaknya kalau misalnya terjadi tuh kayak. Wah mampus kali ini mereka gitu kan. Karena. Si. Dua bocil kematian. Di film sebelumnya juga. Ya dikejar. Hampir-hampir. Hampir mau mati gitu kan. Hampir mau mati. Oke. Tapi kalau di sini kan. Ya. Gak ada tegang rasanya itu tuh. Ada. Apa ya. Absen lah gitu. Di dalam film ini. Nah. Kalau ngomongin humornya juga. Gue merasa. Kalau Your Name masih tetap yang paling lucu. Kalau menurut gue. Kalau di sini gue komedinya. Masih belum selucu itu ya. Gue gak dapet. Ya kan balik lagi selera ya. Iya. Kalau gue gak dapet. Gue ada dapet satu momen doang. Satu doang. Satu momen itu doang. Bahkan kayak untuk. Senyum kayak. Gitu. Gak ada. Gue kayak. Mungkin dead inside kali. Waduh. Tapi orang-orang tuh ada satu scene yang. Menurut gue. Gila lu ngakak banget. Serius. Di studio gue juga. Sebenarnya ngakak. Banyak-banyak. Cuma ya mungkin itu ya. Comedy para Wibu ya. Ya. Cua. 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 Tapi emang. Di gue gak dapet ya. Tau emang gue. Not Wibu. Cuma. Wibu wanna be kali ya. Waduh. Tapi emang. Comedy yang di sini tuh. Emang menurut gue. Cuma. Jatuhnya apa ya. Cuma selipan. Atau mungkin ada di suatu scene aja. Jadi gak semua full. Apa ya. Mungkin emang ini fokus di drama. Terus ada bumbu-bumbu romance. Dan gue heran itu ada. Action jatuhnya. Malah ada Naruto. Waduh. Out of context ini kok. Kayak ada Naruto gitu ya. Kalo lu. Setuju sama pendapat gue nih. Karena ada sih. Ya let's say QB. Waduh. Fight sama A, B, C. Ya kan. Ya itu nanti aja ya Renda. Siap. Siap. Itu usah dibahas. Nanti terlalu spoiler ya. Ya oke. Lanjutkan. Nah. Kalo misalnya disini juga. Kayak. Kalo misalnya kita lihat. Judulnya. Awalnya tuh juju. Gue mikirnya Suzume itu gue kira. Bahasa Jepang gitu. Ternyata. Itu nama gitu kan. Nah. Di dalam film ini tuh. Setiap. Ada dua lah. Ada dua karakter yang menurut gue. Motivasinya. Masih agak kurang. Pertama si Daijin. Si kucing. Dimana sebenernya dari awal. Dia bisa aja baik. Oke. Gitu kan. Tapi. Kayak. Terus. Berikutnya itu ada si. Siapa namanya. Siapa? Suzume. Si Suzume nya. Iya. Coba. Si Suzume ini kayak. Apa ya. Motivasinya tuh. Baru ketemu sama cowok. Terus udah mau ditolongin seumur hidup. Kan. Gitu kan. Maksud gue. Terlalu apa ya. Tulsun. Terlalu. Lo trust sama stranger banget ya kan. Oke oke oke. Terus. Kayak. Dia tuh. Kenapa tiba-tiba. Gak. Merasa memiliki tanggung jawab. Untuk. Menyelamatkan Jepang. Gitu kan. Kayak. Motivasinya tuh. Masih belum sebesar. Dan se. Jelas itu. Kalau misalkan. Yang ada. Belum ada. Kata. Atau hal yang jelas. Dimana. Kita ngeliatnya. Wah ini. Ada nih. Oh ini alasan. Kenapa dia gak. Drive dia. Untuk. Berjuang. Sampai akhir. Iya bener bener bener. Itu masih. Masih miss disitunya. Kalau menurut gue. Terus. Tapi. Kayaknya dari tadi gue ngomongin negatif mulu ya. Gak apa. Nah. Yang harus gue. Applaus sih. Pastinya. Namanya juga. Say You. Oke. Itu udah. Prestige mampus. Jadi. Sebagai pengisi suara. Untuk dua. Aktor dan aktris yang baru ini. Gue sangat. Give applause. Keren banget. Karena gue suka banget. Terutama gue lebih suka si. Sato. Sato. Kenapa. Karena dia bisa menggambarkan emosinya. Sota apa satu. Sota. Eh sorry ya. Sotang. Gue suka kebalik mulu. Kenapa dong. Nah. Tanpa ekspresi. Dia kan cuma kursi doang ya. Iya. Tapi bisa. Meluapkan. Kayak. Dia lagi. Lagi. Buru-buru. Dia lagi kesel. Dia lagi mengejar sesuatu. Itu kegambarkan. Dari situ. Ditambah. Berarti bukan cuma sotanya doang. Dari animaternya juga. Berarti bisa. Ngefluentkan. Gerak-gerik. Kursi doang. Si kursi ini doang. Pada kursi doang. Gitu. Yang paling gemes. Let's say yang lain juga. Yang pasti si kucing juga sih suaranya. Lucu banget. Kalau si kucing lucu banget suara. Lucu banget. Gue ga tega. Bahkan ketika pas. Waktu si kucing lagi ada. Kena. Kenapa gitu. Terus dia kayak. Gak apa-apa. Gini-gini kayak. Lu polos amat. Lu ga tega. Gue kalo buat lu. Kena. Menjadi sakit atau apa. Kenapa-napa. Jadi untuk seiyunya kucing ya. Gue lebih aplos banget ya. Kalau seiyunya kucing kan udah senior. Oh senior ya. Iya. Jadi respect. Nah. Satu sih yang bikin gue mungkin. Kelar dari nonton studio. Keluar dari studio tuh kayak. Kenapa gitu ya. Agak-agak. Gue baru keinget gitu. Kenapa speechless gitu. Kenapa. Karena. Gue ngerasa animasinya tuh udah ga se wow. Sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa ya. Di lain sisi itu karena. Mungkin karena. Udah jadi mulai terbiasa ya. Ini film ketiga gitu. Oke. Jadi udah. Ga se wow. Waktu kita nonton Your Name tuh kayak. Oh my god. Ini animasinya. Beautiful banget. Gitu kan. Amazing gitu. Kayak. Jarang. Belum dilihat di. Layar. Lebar gitu kan. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Tapi akhirnya setelah film ketiga. Dan banyak banget animasi. Sepanjang. Sampai sekarang ini. Gitu ya. Jadi makin kayak. Yah. Ya ini to be expected gitu. Standardnya kayak gini emang. Ya. Apa yang lu ekspetasiin. Kalau film anim tuh gimana nih. Mas. Ini udah kayak gini aja mungkin. Mungkin yang bikin beda tuh salah satunya adalah. Hmm. Gue ga inget ya. Tapi mungkin di Your Name dan Weathering Witch itu. Masih minim dengan penggunaan CG animation. Oke. Gitu. Jadi masih semuanya hand drawn. Tapi. Disini tuh beberapa kali. Apalagi kalau misalnya bentuknya crowded ya tempatnya. Itu mulai gitu. Dimasukin tuh CG animationnya. Jadinya ga. Ga semuanya hand drawn. Jadi keliatan tuh kayak. Ya. Robotiknya dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah. Terakhir deh Renda. Ada apa nih? Kalau menurut lu. Skor lu berapa? Untuk Suzume sebenernya ini. 7.5 aja deh. Oh gitu. 7.5. Turun ya angkanya ya. Agak turun. Kenapa tuh? Karena. Untuk Suzume sendiri ga terlalu bisa gue bilang. Oke. Atau ini. Tapi. Sebenernya lebih ke. Ini. Waduh. Coba menurut lu gimana nih? Tadi gue 7. Kalau 7. Untuk. Oke. Kalau mau dibilang rekomendasi atau engga. Rekomendasi. Pastinya gitu. Nonton di bioskop. Yang gue sedikit sayangkan adalah. Di Indonesia ga keluar di IMAX. Kalau di Jepang waktu itu mereka premier. Keluarnya di IMAX. Jadi. Alternatifnya adalah nontonnya di Starium. Itulah yang gue lakukan. Oh yang mungkin Star atau semacamnya. Betul. Jadi. Buat teman-teman. Disini. Coba. Rendahkan ekspetasi kalian. Mengenai musiknya. Tidak. Red Wims. Hanya muncul. Bernyanya di akhirnya. Gitu. Jadi. Kalau misalnya yang mikir. Wah masuk lagi nih. Kayak di Your Name. Atau Whether I'm With You. Tidak. Tidak. Malah yang dimasukin itu. Lagu-lagu. Jaman-jaman 80-90. Waktu diroad. Iya. Bener banget. Gitu. Jadi. Melankolis. Itu dia. Lu 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 lu. Nah. Oke. Buat teman-teman. Menurut kalian gimana. Silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain juga. Mengenai Suzume. Atau insight menarik mengenai Suzume. Silahkan juga komen di bawah. Nanti. Tentunya akan kita baca-baca juga ya. Di komen. Gitu. Oke. Jangan lupa untuk like. Comment. Subscribe. Dan nyalain tombol loncengnya. Alright. Dan episode musim depan. Musim depan. Musim. Episode minggu depan. Kita akan balik lagi. Who knows kita akan bahasa apa. Makan juga komen di bawah. Oke. Akhir kata Nathan pamit. Dan gue Renda pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.